Intro Kerukunan keluarga Bakumpai Pusat diarah ke makam tokohan pendiri KKB di Komplek Pemakaman Kuba Marabahan Barik Tokuala. Kegiatan ini menjadi awal menyambut Musiawaran Nasional keempat kerukunan keluarga Bakumpai Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan menggelar silaturahmi di Hotel Arya Barito Jalan Haryono, MT Bajar Masin malam Sabtu 11 Agustus 2023. Kerukunan keluarga Bakumpai Pusat ziarah ke makam tokohan pendiri KKB yakni Almarhum Haji Abdus Samad Sulaiman HB di Komplek Pemakaman Kuba Marabahan Barik Tokuala. Kegiatan ini menjadi awal menyambut Musiawaran Nasional keempat kerukunan keluarga Bakumpai Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan menggelar silaturahmi di Hotel Arya Barito Jalan Haryono, MT Bajar Masin malam Sabtu 11 Agustus 2023. Ketua Umum KKB Pusat Yuni Abdinur Sulaiman W.T.Kwani Prima TV di salah-salah gelaran silaturahmi memadahkan ramah tamah segaligus saling bersilaturahmi ini merupakan salah satu rangkaian munas empat. Karena sebelumnya setelah solat Jumat melakukan ziarah ke makam tokohan pendiri KKB Almarhum Haji Abdus Samad Sulaiman HB di Komplek Pemakaman Kuba Marabahan Barik Tokuala. Yuni Abdinur Sulaiman menyatakan siap maju dalam pemilihan kandidat ketua KKB Pusat. Lantaran masih ada beberapa program yang belum terlaksana. Dikarenakan selalu selama 5 tahun periode kepemimpinannya sempat 3 tahun kada bisa menjalankan program akibat pandemi COVID-19. Yuni Abdinur Sulaiman menyatakan jika terpilih kembali maka akan menuntaskan seberatan program yang belum sempat dijalankan. Ulun saya calon pribadi untuk menjalankan lagi karena ulun merasa 5 tahun ini banyak program-program ulun masih belum terlaksana karena 3 tahunnya kita mengginikan pandemi jadi banyak program-program ulun yang tidak terlaksana jadi ulun menjalankan lagi untuk supaya bisa melanjikan lanjukan program yang masih belum terlaksana. Kegiatan Ramatama ini dihadiri pula puluhan pengurus wananggota KKB dari berbagai daerah di Kalimantan.